musik 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 dan silatron keren kita segera dapat sukses sampai akhir terima kasih amin 1 2 3 yeee musik 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 selamat menikmati selamat menikmati yang tadi diwakili oleh Direktur Berbacet dan Kadis Penal Angkatan Laut dan sinetron ini akan mengambil tema tentang kehidupan Angkatan Laut yang mana selama ini Angkatan Laut jarang ada tampil di dalam sinetron maupun memberikan penerangan kepada masyarakat dan tentunya dengan kerjasama ini kerjasama dengan Verona Picture dan akan menghasilkan sinetron keren ini harapan kita semuanya supaya kehidupan Angkatan Laut juga dilihat ataupun diketahui oleh masyarakat karena selama ini masyarakat mungkin belum paham atau tidak tahu bagaimana tentang kehidupan Angkatan Laut khususnya kehidupan-kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan tugasnya karena kita selalu kehidupannya ataupun tugasnya lebih banyak di laut daripada berinteraksi dengan masyarakat ini harapan kita semuanya film ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kehidupan prajurit-prajurit tanggal tan laut besar keluarganya maupun prajurit-prajurit tanggal laut di dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsi yang diembat baik di KRI di marinir di pangkalan maupun di pesawat udara sesuai dengan sistem jatah armadata padu dan yang datang laut harapan kita semuanya ini sinetron ini nanti dapat kita putar perdana pada tanggal 10 September bersamaan dengan hari ulang tahun dan yang datang laut dan nanti akan kita putar secara serentak seluruh jajaran dan yang datang laut bersama-sama dengan masyarakat demikian ini dari saya Assalamualaikum Selamat sore Pak Rasa dari jajaran disini saya Saharul dari Jelopos ada beberapa yang saya tanya terutama terhadap dengan sinetron ini apakah nanti di dalam sinetron ini apakah akan menjadi koneo atau semacam yang masuk ke dalam sinetron ini kedua kira-kira nanti ini akan berapa episode di bawah sinetron ini dibuat sampai selesai kemudian apakah akan melibatkan air itu juga karena tadi kan ada yang berperan sebagai kapten laut laut ada marinir dan juga pangkalan dan di dalam kota-kota mata yang angkat laut juga ada kolinlamil ada hidros juga ada lemdik ada seskual ada AAL kemudian ada kodik latal yang semuanya bisa di eksplode nantinya di dalam sinetron ini jadi kalau hanya 500 mungkin masih kurang bisa ribuan kalau kita mau eksplode semuanya tentang kehidupan angkatan laut dan mudah-mudahan ini bisa nantinya kita buat sinetron di tiap-tiap bagian tadi sehingga bisa terekspos semuanya tentang kehidupan prajurit-prajurit tanah tanggal menegaskan apakah saya menginginkan bahwa launchingnya bertepatan dengan good TNI AL tanah 10 targetnya seperti apa itu pertama yang kedua terkait dengan tujuan film sinetron ini sendiri apakah Pak Kasal juga menginginkan bahwa ada nantinya juga para pemain-pemain sinetron segala macam juga tidak anti untuk masuk ke prajurit TNI Angkatan Laut karena sebelumnya juga setahu saya ada pemain sinetron yang aktif dan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut itu yang terkait dengan film ini Pak Kasal 10 setelan nanti akan kita laksanakan pemutaran perdana karena ini kan sudah selesai yang pertama jadi biar sekaligus untuk mengeksplore tadi bahwa 10 September adalah hari ulang tahun Angkatan Laut sehingga masyarakat akan tahu bersamaan dengan itu kita laksanakan pemutaran film eh pemutaran sinetron secara serentak sejujurnya jajaran Angkatan Laut mulai Sampang sampai Merauke mulai Miangas sampai Bulorote jadi saya perintahkan seluruhnya di lapangan bersama-sama dengan masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang film ini dan tahu tentang kehidupan Angkatan Laut kemudian yang kedua harapannya ada artis juga yang ingin masuk tidak hanya artis saja artis kalau mau masuk wah Alhamdulillah tapi kalau yang adanya kita apa namanya memutar sinetron tentang Angkatan Laut mereka masyarakat mumpun para pemuda akan lebih tahu ini loh tentang kehidupan Angkatan Laut seperti ini jadi masyarakat yang selama ini mungkin masih awam tidak tahu kehidupan Angkatan Laut dan mungkin wah tugasnya di laut sengsara nah mungkin dengan kehidupan ini kita tunjukkan ini loh kehidupannya Angkatan Laut sehingga dengan begitu mereka tertarik dan bisa bergabung pada kami sebagai prajurit-prajurit Jalasena Samudera